Tribun Arus Pertapaan Terapi Selama Nabi merupakan salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertapaan rohani tersebut berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Tempat pertapaan tersebut juga cukup indah dengan kesunyian di ujung timur Pulau Flores. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Agnesia, Delti, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih. Merupakan salah satu destinasi religi yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan pertapaan rohani ini berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dan sebuah tempat pertapaan ini indah dengan kesunyian berada di ujung timur Pulau Flores. Dan untuk keberadaannya ini berada di ujung timur Pulau Flores dengan menyimpan banyak sekali sejarah religi. Hal inilah yang membuat para peziara yang dari berbagai macam daerah datang untuk berziara ke tempat pertapaan rapi selama nabi. Untuk jarak dari pusat kota berjarak sekitar 39 kilometer dari pusat kota Larantuka, ibu kota Flores Timur. Dan letak pertapaan rapis ini persis di desa Tanjung Bunga, desa Lamanabi, maaf. Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Dan letak perkampungan ini untuk sangat berada di ujung timur Pulau Flores. Dan untuk perjalanan menuju ke sana, peziara akan menikmati berbagai macam pemandangan di sebelah sisi kiri jalan dan juga kanan jalan, perbukitan dan perjalanan yang berkelok-kelok untuk sampai ke pertapaan rapi selama nabi. Dan menurut informasi hingga dari tahun 1995, ada sebuah komunitas pertapaan rapis, yaitu komunitas Ordo Cistarciensis Observasi, yang memilih desa Lamanabi untuk tempat pembangunan biaranya. Biara rapis di desa Lamanabi yang berada di ujung timur inilah yang menjadikan tempat para rahib, di mana para rahib itu adalah orang-orang yang melakukan pertapaan di sebuah kukit yang penuh dengan kesunyian dan ketenangan. Selain itu juga, Lamanabi ini dikenal dengan para rahib yang berdoa dalam kesunyian untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, namun mereka juga menerima tamu untuk datang berziarah ke Lamanabi. Mereka juga mengizinkan pengunjung atau peziarah untuk menelusuri tiap sudut pertapaan yang berada di luas lahan sekitar 3 hektare. Demikian laporan dari saya, saya kembalikan ke rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!